Hai yang pertama kita membutuhkan copyback baik itu bekas TV ataupun monitor yang sudah tidak digunakan tentunya hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 channel di video kali ini saya mau bahas tentang sebuah sperpat bekas monitor tabung dan sperpat seperti ini bisa kita jumpai juga di televisi tabung dan alat ini sering disebut juga dengan copyback atau karet playback walaupun mungkin ada bahasa lain hanya lebih sederhananya disebut dengan karet playback Oke disini saya mau buat sebuah alat yang menggunakan karet bekas playback seperti ini Oke alat apakah yang akan saya buat ikuti terus videonya yang pertama kita membutuhkan copyback yang sudah tidak digunakan dan yang kedua kita membutuhkan sebuah pompa timah dan untuk pompa timah ini bagian depan yang masih standar seperti ini belum disambung dan biasanya pompa timah yang tidak ada sambungan seperti ini ketika kita lakukan pemompaan timah akan ada tekanan yang yang ditimbulkan dari pompa ya oke seperti itu dan tidak jarang akibat tekanan seperti itu menyebabkan PCB menjadi rusak kadang terkelupas terutama untuk bagian IC oke disini saya akan sambung bagian mata pompa timahnya menggunakan karet bekas karet playback bagian bawahnya dan tentunya kita harus potong kurang lebih sekitar 1,5 atau 2 cm tergantung panjang dari karet playbacknya baru nanti kita sambung oke saya akan lepas dulu untuk kabelnya selamat menikmati dan terakhir tinggal kita potong kurang lebih sekitar 2 cm atau kita ambil secukupnya saja seperti ini dan bagian ini yang akan kita sambung ke bagian depan dari sedotan atau pompa timahnya oke dan jadinya seperti ini kalau sudah seperti ini sekarang kita coba praktekkan kita lakukan pelepasan sebuah komponen dimana kita bedakan antara tanpa menggunakan karet dan menggunakan karet seperti apa perbedaannya kita coba disini saya punya PCB seperti ini saya ambil contoh melepas dua kaki ini dua kaki jadi jek AC nya yang satu tanpa menggunakan karet yang satu menggunakan karet kita coba oke saya coba dulu tanpa menggunakan karet dan tekanannya cukup keras dan untuk satunya lagi saya mau pasang karet diharapkan diharapkan tidak ada tekanan yang terlalu kuat karena sudah dikasih atau sudah diberi karet terlebih dahulu karet terlebih dahulu karet dan tidak merusak di PCB nya karet terlebih dahulu oke 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 selamat menikmati oke dan ini setelah dipasang lagi jadi dengan ditambahkannya karet seperti ini diharapkan tekanannya tidak terlalu keras sehingga menyebabkan PCB nya rusak karena untuk bagian depan ini untuk bagian pompanya ini terbuat dari plastik yang cukup keras sehingga ketika membentur dari PCB nya dan PCB dalam kondisi panas tidak menutup kemungkinan menyebabkan PCB nya terkelupas dan dengan bantuan karet seperti ini hal tersebut bisa diminimalisir dan tentunya PCB akan aman dan untuk alat ini yang bisa kita beli mungkin kisaran harga 3000 sampai dengan 5000 rupiah tetapi kalau ada yang gratis kenapa kita harus membelinya ya oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh